Pada lazimnya, seorang pilot diharuskan untuk dapat menerbangkan pesawatnya dalam berbagai kondisi, baik itu dalam keadaan yang normal seperti biasa, hingga keadaan di luar prediksi mereka. Dari banyaknya pilot yang ada di dunia ini, beberapa di antaranya, ternyata ada juga yang pernah melakukan berbagai manuver yang terbilang sangat ekstrim, yang mungkin jarang sekali dilakukan oleh pilot lainnya. Dan inilah beberapa manuver dari pilot yang memiliki skill dewa yang terekam oleh kamera. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut, kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya, dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian nggak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari top list. Ketika cuaca buruk melanda, pesawat pada umumnya sangat sulit untuk dikendalikan, sehingga mengharuskan pilot untuk melakukan berbagai cara, supaya pesawat yang diterbangkannya dapat tetap landing dengan selamat. Seperti yang dilakukan oleh seorang pilot yang menerbangkan pesawat Boeing 757-200 DUI ini, yang bernama Rip Samewasing. Akibat badai kalum yang melanda bandara Bristol di Inggris, pilot ini harus mendaratkan pesawatnya yang diterpa angin badai dengan posisi menyamping, sambil melawan arah angin untuk menyimbangkan pesawatnya. Dengan manuver yang dilakukannya ini, serta skillnya yang mengagumkan, akhirnya pilot ini pun berhasil mendaratkan pesawatnya tersebut dengan selamat. Pesawat Pada lazimnya, pesawat hanya akan terbang rata-rata di ketinggian sekitar 3.000 kaki hingga 42.000 kaki, namun tidak dengan pesawat besar yang satu ini. Pesawat milik militer Australia yang diketahui bernama Boeing C-17 Globemaster III ini, malah terbang di ketinggian yang sangat rendah. Pesawat ini terbang di antara gedung-gedung becakar langit yang ada di kota Brisbane, Australia. Pilot pesawat ini memperlihatkan kelihayannya dalam menerbakan pesawat tersebut, dengan melewati banyaknya gedung yang ada di kota tersebut. Seperti yang kita tahu, pilot jet tempur memang seringkali menunjukkan berbagai manuver dalam menerbakan pesawat mereka, seperti yang direkam di video berikut ini. Salah satu pesawat jet tempur milik militer Serbia sempat melakukan manuver yang sangat mengagumkan. Pilot jet tempur ini menerbangkan pesawatnya dengan kecepatan yang sangat tinggi, di ketinggian rendah yang hanya berjarak beberapa meter saja dari atas tanah. Selain pilot jet tempur Serbia, seorang pilot jet tempur Rusia juga pernah melakukan manuver yang hampir sama, bahkan jaraknya lebih jauh. Pilot yang diketahui bernama Anatoli Kovchur, menguji coba jet tempur Sukhoi Su-30, dengan terbaru rendah hanya beberapa meter saja dari atas tanah, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Selain terbaru rendah dengan kecepatan tinggi, manuver menajubkan lainnya dari pesawat jet tempur adalah melakukan gaya akrobat di udara. Salah satu gaya akrobat yang termasuk sangat menajubkan, dan sangat sulit untuk dilakukan oleh jet tempur, adalah kobra manuver, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan patokan kobra, di mana pesawat akan terbang secara vertikal ke depan dengan kemiringan hingga 90 derajat. Tak banyak pesawat jet tempur yang dapat melakukan akrobatik yang satu ini. Salah satu yang pernah melakukannya dan terekam oleh kamera dengan sangat jelas, adalah jet tempur Sukhoi Su-30MKM di Singapura. Manuver kobra yang dilakukan oleh pilot jet tempur ini, membuat semua orang yang melihatnya sampai tercengang, karena skillnya yang sangat mengagumkan. Selain jet tempur, helikopter ternyata juga dapat melakukan manuver akrobatik yang sangat ekstrim, seperti yang dilakukan oleh seorang pilot helikopter Red Bull yang bernama Chuck Aron. Pilot asal Amerika ini memang dikenal sebagai pilot akrobatik helikopter yang memiliki skill mengagumkan. Dia dapat melakukan berbagai manuver ekstrim dengan helikopternya, seperti membuat helikopternya melayang bagaikan lepas kendali, hingga manuver dengan berbagai gaya akrobat mengagumkan lainnya. Bahkan, pilot gokil ini melakukan manuver gilanya sambil meminum segelas air di dalam helikopternya. Selain melakukan manuver dengan gaya akrobatik, ada juga satu rekaman video dari pilot helikopter yang juga memiliki skill yang tak kalah mengagumkan. Jika biasanya, helikopter harus mendarat di kawasan yang lapang, berbeda dengan pilot helikopter yang satu ini. Bukan hanya di kawasan yang lapang saja, pilot helikopter ini bahkan dapat mendaratkan helikopternya dengan aman di jalanan yang sempit di antara parkiran sepeda tanpa menyentuh satu pun sepeda. Terima kasih telah menonton!